Anda masih bersama kami di laporan khusus pemilu 2024 saya paskali siswari. Saudara dari hitung cepat dan exit poll atau survei pasca pilih Litbang Kompas menampilkan angka yang lebih tinggi buat pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka dibanding dua pasangan calon lain. Para calon sebelumnya sudah menggunakan media sosial dalam kampanye dan sosialisasi untuk menjaring suara termasuk pasangan Prabowo Gibran. Hasil hitung cepat dan exit poll atau survei pasca pilih Litbang Kompas hingga kini menampilkan suara unggul bagi pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sejumlah upaya dalam tiga bulan kampanye menaikan elektabilitas sudah dilakukan termasuk menggunakan media sosial. Tak cuma Prabowo Gibran, dua kontestan Pilpres lain juga menggunakan media sosial. Dalam sebulan terakhir, Anies Baswedan aktif di TikTok selain media sosial lain seperti Twitter atau X. Sementara Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dan pendukungnya juga ramai di TikTok. Bahkan konten joget gemoy Prabowo menjadi trend lewat TikTok. Penggunaan media sosial di Pilpres 2024 menurut peneliti Litbang Kompas efektif menaikan elektabilitas sehingga menjadi unggul dibanding kontestan lain. Masihnya penggunaan media sosial. Dalam hal ini aplikasi-aplikasi media sosial yang populer ya. Makanya sekarang juga muncul istilah pop politics ya. Jadi penggunaan media-media yang populer untuk kampanye-kampanye politik. Sehingga mereka menampilkan kontestasi politik ini dalam wajah yang lebih populer. Dalam wajah yang lebih acceptable buat kelompok usia muda. Ini juga sejalan dengan trend bertambahnya pemilih usia muda ya. Bagaimana kita tahu pemilih milenial itu ada sekitar 54 persen, 53 persen dari 204 juta pemilih di pemilih 2024. Di masa-masa yang lalu penetrasi itu mungkin lebih lambat. Melalui media-media konvensional, televisi, kemudian juga koran majalah, kemudian juga percakapan sehari-hari. Tetapi sekarang sistem masuknya informasi ke masing-masing personal, dalam hal ini adalah para pemilih, itu sedemikian cepat dan sedemikian personal. TikTok hingga kini menjadi media sosial yang paling diminati. Tak cuma generasi pemilih muda, namun juga generasi di atasnya. Total, pengguna TikTok di Indonesia dalam 2023 mencapai 167 juta orang. Artinya, lebih dari 60 persen penduduk Indonesia yang mencapai 278 juta orang pada 2023. Keunggulan Prabowo-Gibran dalam hitung cepat litbang Kompas hingga hari ini menjadi penanda, bahwa cara berkampanye telah berubah dari media konvensional seperti televisi, radio, dan media cetak ke media yang bersifat personal. Tim Liputan, Kompas TV Dan untuk membahas apa saja sebenarnya yang sedang trending di media sosial selama satu hari terakhir, dan juga selama pemungutan suara pada 14 Februari kemarin, pagi ini kami sudah bersama Kondirektor Monash Data dan Demokrasi Research, Ika Idris. Mbak Ika, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah bergabung untuk kita ngobrol-ngobrol sebenarnya apa sih yang jadi trending selama pemungutan suara kemarin 14 Februari. Ini kita disclaimer dulu, kalau Monash melihatnya tidak semua platform ya Mbak? Jadi khusus untuk trending topic memang kami capture di Twitter, karena nanti bisa dilihat jumlahnya itu melebihi jumlah postingan di platform yang lain. Jadi memang jumlah penggunanya sedikit, tapi usernya paling aktif. Nah kalau kita lihat di sini, di satu hari kemarin sampai jam 8 malam ya, ini postingan di Facebook, original post ya, maksudnya kita nggak ambil yang komentar-komentar, itu sampai 122 ribu post. Tapi kalau di X, ini juga kita buang yang retweetsnya, itu dia sampai 225 ribu original post. Jadi memang jumlahnya lebih sedikit misalnya dibandingkan Facebook, tapi penggunanya jauh lebih aktif. Dibandingkan dengan Facebook berarti. Berarti karena kalau lihat juga postingnya sampai dua kali lipat, perbedaan jumlahnya ya di Facebook dan juga X. Oke, artinya Monash melihat apa saja yang banyak jadi percakapan di X nih, selama mungkin pemungutan suara kemarin, Mbak, pada 14 Februari. Jadi yang kita pantau itu ada empat ya sebenarnya. Jadi kita pantau masing-masing paslon, dengan memasukkan kata kunci di setiap paslon, dan juga sebenarnya event pemilu itu sendiri. Nah, kalau ini, ini kita ambil di across platform, kecuali TikTok. Karena TikTok memang API-nya masih buat Amerika Utara dan Eropa ya. Nah, jadi di sini. Semua platform artinya? Jadi di sini kami ambil online news. Oke. Blogs, terus juga Instagram, Facebook, Twitter, itu kita ambil semua. Dan memang kalau kita lihat itu jumlahnya ada sampai 1,2 juta mention atau postingan ya. Yang organik berarti yang Mbak tadi? Iya, betul. Yang udah kita keluarkan retweets dan komennya. Nah, kalau di sini sebenarnya, jadi sekitar totalnya itu ada 1,1, hampir 1,2 juta postingan ya. Nah, tapi memang yang paling banyak itu bisa sekitar 480 ribuan atau 42 persen itu dari 0,1. Oke. Ini berarti yang garis berwarna biru ya, Mbak ya? Yang garis berwarna biru. Ini pasangan calon nomor 1? Betul. Oke. Betul. Nah, yang selanjutnya sekitar 380 ribu atau 100 ribu lebih sedikit itu 0,2. Oke. Memang. Dan yang paling sedikit itu sekitar 250 ribu postingan atau sekitar 22 persen itu 0,3. Nah, yang menarik memang kalau kita lihat ini kan ada peak trending, ada yang turun lagi gitu ya. Nah, kalau 0,1 ini memang ketika saya lihat trend-trend percakapan itu konsisten postingan-postingan yang mendukung 0,1 gitu ya. Memberikan semangat gitu ya. Berarti dari pagi dari 14 Februari dini hari sampai jam 8 malam tadi. Betul. Nah, kalau yang 0,2 ini ada kalau bisa dilihat kan ada naik, terus ada naik lagi tinggi banget gitu ya. Nah, ternyata ini sempat naik di siang hari itu karena ada waktu event Pak Prabowo berenang. Berenang ya, berenang di rumahnya, terus diwawancara sama media gitu ya. Nah, terus dia jauh lebih tinggi lagi ketika memang sudah ada pendukungnya yang ke GBK ya. Ke Istora Senayan. Istora Senayan. Untuk pidato kemenangan. Betul, betul. Udah ada. Jadi itu naik di situ, naik banyak. Tapi memang ada juga yang sebelum di Istora itu yang paling tinggi ya, paling puncak. Nah, tapi sebelumnya itu ada juga masuk postingan pendukung Amin sebenarnya. Yang menunjukkan bukti kecurangan, tapi dia memention paslon nomor 2. Karena kan keywords-nya kita nama-nama paslon kan. Nah, yang nomor 3 ini dia naik, tapi eventnya itu sebenarnya dipicu ketika Ganjar membuat statement. Apakah kalian percaya kalau suara saya cuma segitu? Oke, ini berarti yang di puncak sekitar pukul ini ya Mbak ya? Yang setelah ini? Betul, itu sebelum jam 15 ya. Jadi di antara jam 12 sampai jam 15 gitu. Kira-kira ada statement di situ terus naik di sana. Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya ya. Ini tadi pergerakannya memang yang paling banyak kalau di media sosial adalah 400 ribuan untuk 01 lalu diikuti 02. Oke, ini berarti ketika 14 Februari kemarin, ini topik-topiknya yang cukup banyak dilihat. Jadi ini, jadi topik-topik itu kita clustering kata-katanya berdasarkan kedekatan kata. Jadi misalnya menulis kata kecurangan pemilu, kecurangan pemilu itu paling sering dituliskan dalam satu postingan dengan kata-kata apa. Nah, gitu ya yang kata-katanya berdekatan terus kita kelompokkan. Nah, kalau di sini dilihat misalnya yang paling besar kan memang kecurangan pemilu. Jadi topik kecurangan pemilu, tolong gitu ya gue tweet. Jadi ini tolong tweet kalau ada kecurangan pemilu, jadi ajakan untuk mengawasi dan intinya memonitor lah jika terjadi kecurangan pemilu. Nah, yang kedua ini memang ada 02 menang ya. Jadi karena kan memang sudah ada hasil quick count gitu ya, jadi memang trending yang kedua adalah 02 menang. Lalu selanjutnya ini ternyata ada masalah suara di TPS gitu ya. Jadi memang ada ketika kendala di TPS gitu ya. Dan juga ada misalnya 5 tahun ternyata ini maksudnya berkaitan dengan hasil pemilu. Yang menarik juga ini dari tadi malam ya, ini memang kita lihat soal yang di TPS 54 itu. Jadi yang ada di TPS 54 itu ada beberapa surat suara yang ternyata sudah dicoblos untuk paslon tertentu. Oke, di TPS 54? Di TPS 54 gitu ya. Termasuk kan ini ada yang atasnya 0,9 di TPS? Iya, jadi memang apa maksudnya itu ternyata sudah ada dicoblos tapi terus ternyata juga barangkali itu kayaknya nama TPSnya deh. Oke. Jadi sebenarnya kalau secara umum ini kita bergeser dulu. Karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga saya ingin pastikan berhasil yang ada di sini ada, tersedia. Tidak, jumlahnya cukup. Dan saya melihat melimpah. Ya, suplai. Suplai itu karena yang panenya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Karena distribusinya juga terganggu di berobohan. Irusan banjir di temak, di berobohan itu mempengaruhi. Tapi sudah saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Saya kira akan, nanti dilihat saya kira dalam seminggu, dua minggu ini berasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen, kalau panen rayanya datang lagi pasti juga berasa. Ya. Hah? Apanya? Tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau tidak, justru melompat. Ini, ini rumah suplai dan deman. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali. Belum ada pembicaraan mengenai itu. Sudah pokoknya pasar minta berapapun beri. Daerah minta berapapun beri. Baik yang SPAP maupun yang komersial. Beri. Barangnya ada. Ya ini negara ini besar, kita harus tahu ya. Dan berpulau-pulau, kalau distribusi kadang terhambat, yang itu yang diselesaikan. Kalau itu kan tidak semuanya, gitu loh. Sudah melimpah di sini, kemudian dari sini kan akan terdistribusi ke rite-rite, terdistribusi ke pasar-pasar di tradisional, terdistribusi ke toko-toko. Ya dari sini, ke daerah juga. Ini hari ini kan sudah kita cek, tadi sudah melimpah. Ini tinggal mendistribusikan ke tadi, ke pasar, ke retail, ke pasar-pasar yang ada di daerah semuanya. Cek langsung lah, langsung ke gudang-gudang yang dimiliki oleh pedagang. Cek, cek, cek. Satu hari setelah pemilu, Presiden Jokowi Dodo langsung memantau stok beras yang diklaim sebenarnya aman stoknya. Hanya saja kenapa ada kelangkaan di beberapa toko retail, karena terhambat salah satunya bencana banjir di beberapa titik, sehingga membuat dari tempat produksi belum bisa sampai ada kendala karena adanya bencana banjir. Dijanjikan satu sampai dua pekan, kondisi akan kembali normal. Kita nanti jidat sejenak, saudara. Usai jidat, kami masih akan berbincang melihat perpasangan calon apa saja sebenarnya yang menjadi topik pembahasan tertinggi di media sosial. Jangan kemana-mana, laporan khusus pemilu 2024 akan segera kembali. Laporan khusus pemilu 2024 masih bersama Kodirektor Monej Data dan Demokrasi Research, Ika Idris. Mbak Ika, kita ngobrol lagi terutama soal perpaslon. Berarti tadi kita sudah lihat trendingnya, ini perpaslon kita langsung saja ke pasangan satu, Anies Basri dan Muhammad Iskandar, apa yang paling banyak muncul? Jadi kalau kita lihat, disini ada yang fading, ada yang trending ya. Nah kalau kita lihat memang yang paling banyak ini soal quick count gitu ya. Terus juga masih ada tagar-tagar misalnya Amin menang telak, Amin win the election gitu ya. Nah karena ini kan dari pagi ya, lalu juga ada pendukung Amin, ada mari mengawal suara di TPS dan mari menunggu sampai KPU selesai melakukan penghitungan. Nah cuma jadi di topik ini yang kami ambil tuh sebenarnya frase, hashtag, sama emotion. Nah yang menarik, sorry ini ya icon-icon ya yang dipakai ini ternyata ada yang menangis gitu ya, ada yang jari, ada yang ketawa gitu. Itu juga tertangkap dan ada owl ya karena dia kan pakai strategi gitu ya di Twitter. Nah lalu disini yang trending ini misalnya ada Jawa Timur tuh karena ada di dua lokasi di Jawa Timur tuh menang ya kan suara Amin. Lalu disini juga ada misalnya menuju ke TPS, pemilu serentak. Jadi memang masih intinya ini masih ini lah, masih optimis lah kalau misalnya kita lihat. Jadi mereka masih mari kita kawal suara sampai tunggu sampai selesai dan menang mari kita lihat gitu ya. Oke ini dari pasangan satu, kita lihat pasangan dua apakah agak mirip, ini adalah trendingnya. Nah kalau disini trendingnya jadi kalau kemarin barangkali sebelum pencoblosan ini dirty food sama close the door trending tuh. Ya kan karena kan ada video Pak Prabowo di close the door, terus ada dirty food gitu ya. Nah ternyata itu udah mulai gak trending, yang trending itu sekarang sebenarnya quick count. Karena kan menurut quick count unggul ya, unggul. Lalu tapi disini yang nomor dua ini adalah ikon skeptis ya. Oke. Ya kan itu. Ini cukup tinggi ya Pak nomor dua. Ya itu nomor dua. Ini dia skeptis gitu ya. Lalu ada Mas Gibran, nah ini karena kemarin juga ada Gibran memberikan ini ya, memberikan apa dalam sambutannya. Saya tiga bulan lalu bukan siapa-siapa, merespon itulah kira-kira. Merespon itu ya. Ada yang suka ada yang enggak kalau kita lihat di tweetnya gitu. Nah lalu juga ada berkaitan dengan suara sah gitu ya, mari kita nunggu sampai suara sah dan tagar pemilu juga ada. Tapi kalau kita lihat yang mulai trending ini adalah lagi-lagi berkaitan dengan bukti kecurangan. Oke. Jadi kalau barangkali kita lihat memang ada apa kayak mari kita tunggu, mari kita kawal. Nah disini udah ada bukti kecurangan. Ada juga yang nangis gitu ya, yang nangis ini kalau dari sampai kemarin sore kalau kita lihat the whole seluruh percakapan. Memang moodnya kemarin itu banyak icon nangis, nomor satu tuh di sore hari. Itu secara umum ya Mbak ya? Secara umum, kalau kita ngambil keyword cuma pemilu. Oke. Jadi ini crying face itu nomor satu. Nah tapi sekarang kalau kita lihat perpaslon ini tetap ada cuma memang jatuhnya untuk disini skeptis dan bukti kecurangan. Jadi kayaknya di tengah selebrasi keunggulan di quick count kita gak bisa memungkiri ada isu ini ya. Yang muncul di media sosial. Iya betul. Kita lihat di pasangan tiga. Ini trendingnya. Oke. Nah kalau ini trendingnya memang nangis ya. Lagi-lagi selalu ada ya di setiap. Nah ini suara-suara sedih supporter melihat hasil quick count untuk pasangan Ganjar Mahfud ya. Ya wajarlah barangkali karena jagoannya ini. Lalu tapi yang trending nomor satu itu memang coblos Ganjar Mahfud. Memang itu karena dari pagi ya. Indonesia yang lebih baik juga itu karena dari pagi kita kumpulkan datanya. Lagi-lagi memang disini ada hasil quick count. Nangis itu nomor empat ya trending dan blue heart itu juga menunjukkan barangkali masih sama ya moodnya. Apa I don't know mungkin gak nyangka gitu ya dengan hasilnya. Tapi ya disini juga ada kalau kita lihat lucu deh misalnya Prabowo makan gratis. Jadi sudah mulai ada menagih janji-janji. Oke kita misalnya ada unggul 0-2 jangan lupa nih janjinya. Makan gratis dan segala macam. Ini tadi dari tiga pasangan calon tapi kita mau lihat juga nih Mbak Ika sebenarnya feelnya itu apa sih negatif atau positif sih itu dilihat juga gak oleh Monash? Oke jadi ini kita sebenarnya kita pantau dari September itu adalah ujaran kebencian sama polarisasi sebenarnya. Nah cuma untuk hari ini kami ambil cuma satu minggu ya. Sebelum pemilu ya Mbak? Sebelum pemilu. Yang dari September itu sebenarnya udah kita rilis ya. Nah yang ini kalau teman-teman lihat emotion distribution dan ini khusus kami ambil di Twitter aja ya. Tapi sebenarnya kita memotret di Facebook, Twitter, dan Instagram untuk ujaran kebencian dan polarisasi. Oke. Jadi kita bikin pemodelan otomatis semua masuk. Nah cuma kalau Twitter itu memang paling banyak emotionnya adalah happy. Karena ini masih berkaitan pas pagi-pagi itu kita melihat netizen itu masih optimis bahwa ini adalah celebration. Ini kan pesta ya pemilu kan. Jadi masih happy tapi memang lalu ada yang kedua itu adalah ini 58 persen yang anger itu sekitar 22 persen. Jadi udah mulai ada barangkali isu-isu kecurangan itu lalu ada sadness yang warna biru gitu ya. Diikuti dengan ketakutan. Nah ketakutan itu kita lihat misalnya ketakutan kalau nanti ternyata presiden yang terpilih ternyata memang Prabowo gitu ya. Itu ada seperti itu bahkan di pagi hari itu, sorry di jam 12-an itu ada kayak trend mau pindah negara yang kayak gitu. Oke. Nah mari kita lihat hate speech distribution ya. Jadi hate speech distribution ini yang merah ini sekitar 8 persen. Kalau saya nggak salah ini nggak kelihatan ini. Nah tapi kalau polarisasi itu sebenarnya kan gini marah itu bisa tapi belum tentu dia mengandung sebenarnya ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian ini yang toksik kita ambilnya, pemodelan kita. Nah kalau yang polarisasi ini kita lihat yang memang tingkat ketidaksepakatannya tinggi. Dan ini jauh lebih tinggi daripada ujaran kebencian. Nah polarisasi yang kita pantau itu sebenarnya paling tinggi. Jadi diantara polarisasi politik, polarisasi ekonomi, polarisasi agama, dan polarisasi etnis. Itu yang paling tinggi sebenarnya polarisasi politik. Kalau pemilu sebelumnya kan polarisasi agama. Betul ini sekarang malah politik. Malah polarisasi politik. Kita punya data lain berarti mbak ini kan kita udah lihat ada hate speech, ada polarisasi. Nah yang kali ini adalah emotionnya berarti. Nah ini jadi emotion yang berkaitan dengan tiap paslon gitu ya. Ini diambil pada tanggal? Ini masih 7 sampai 14 Februari. Oke ini semua sepekan sebelum ini ya? Sepekan gitu ya sepekan. Nah jadi kalau misalnya kita lihat yang trending topic sebenarnya ada kesenangan, ada kesedihan gitu. Tapi kalau kita lihat suasana sepekan terakhir gitu emosinya itu banyaknya sebenarnya happy. Happy karena masih sisaan dari debat terakhir ya kan lalu ada optimisme-optimisme untuk ikut serta dalam pemilihan umum ya. Kalau kita lihat pagi itu sebenarnya semuanya optimis gitu ya semuanya. Optimis dan antusias ya ingin pergi ke TPS untuk mencoblos. Ini berarti kegembiraan yang muncul kita geser satu lagi mbak Ika untuk melihat datanya. Tapi kita akan melihat dulu ada informasi terbaru Megawati Soekarno Putri ini sedang pergi atau sedang ada di Kebun Siri. Kita akan lihat sodara dan kita pantau. Megawati Soekarno Putri sedang sampai atau sudah sampai di Kebun Siri untuk berkumpul di rumah pemenangan pada siang hari ini sodara. Satu hari setelah pemungutan suara selesai dan hasil-hasil hitung cepat atau quick count juga sudah keluar dengan angka rata-rata hampir 90 persen. Data yang masuk sampai pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Kemarin setelah pemungutan suara selesai, tim pemenangan dari Ganjar dan juga Mafud juga sempat berkumpul. Nah ini apa yang akan di agendanya kita langsung siapa Niputu Trisnanda ada di Kebun Siri. Putu jadi apa agendanya hari ini untuk siang hari ini karena Megawati juga sudah hadir di Kebun Siri. Oke nanti kita akan coba kembali ke Niputu Trisnanda. Tapi kita langsung membahas lagi soal trending tadi. Kita geser langsung ke data berikutnya. Ini setelah melihat, oh ini yang terakhir berarti ya Mbak? Atau kalau mau kita coba ke slide sebelumnya lagi satu, kita mundur sebentar. Oke kita coba lihat yang ini dulu Mbak. Ini polarisasi, oke ini data sebelumnya. Oke ya jadi sebenarnya gini, ini memang happy gitu ya gembira apalagi barangkali kemarin ada keunggulan di situ. Tapi jangan lupa kalau emosi selanjutnya itu adalah marah dan sedih. Nah ini juga paling tinggi di 02. Maksudnya ini ketika postingan itu ada kata Prabowo Gibran gitu ya, itu juga postingan-postingan yang ternyata emosinya adalah marah, emosinya juga sedih gitu ya. Dan kalau kita lihat love yang paling tinggi ganjar gitu ya, ganjar maksud nomor tiga gitu ya. Dan kalau ketakutan itu lagi-lagi nomor pasangan 02. Jadi memang reaksi dari pengguna Twitter berkaitan dengan hasil yang kemarin itu macam-macam banget. Tapi memang fokusnya tentu ada di 02 yang sejauh ini unggul dalam hitung cepat. Semoga kita tetap akan kembali menunggu hasil resmi dari KPU. Ini yang sudah digambarkan apa yang terjadi di media sosial. Tadi dari angka-angka juga sudah muncul yang sudah dihimpun oleh Monash University. Mbak Ika, kita harus akhiri sampai di sini obrolannya. Tapi terima kasih karena sudah memberi gambaran apa sebenarnya yang jadi perbincangan dari masing-masing pasangan calon. Dan semoga ini memang menjadi sebuah bentuk mengawal pemilu yang bersih dan nanti siapapun presiden yang terpilih kita kawal juga kinerjanya. Mbak Ika, terima kasih. Sudah bergabung di Kompas pada hari ini. Sampai ketemu Mbak, sehat selalu. Makasih. Dan saudara, laporan khusus pemilu 2024 masih akan kembali usai cedajahan kemana-mana.